Halo Sobat, kembali lagi bersama Mimin di channel E Indonesia Kali ini, Mimin akan membahas beberapa cara makan yang tepat kunci turunkan berat badan Kebiasaan makan mengambil peran penting dalam mengontrol berat badan Ada beberapa cara makan yang benar agar berat badan bisa turun Faktanya, tak ada cara instan dalam menurunkan berat badan Diperlukan strategi, konsistensi, serta kesabaran untuk mengubah gaya hidup jadi lebih sehat yang bisa berujung pada penurunan berat badan Salah satu strategi paling sederhana yang bisa dilakukan adalah mengatur cara dan pola makan Pola makan yang tepat dapat membantu mengendalikan berat badan tetap terjaga Cara makan untuk turunkan berat badan Ada banyak pola makan yang perlu diperhatikan untuk menurunkan berat badan Mulai dari mengontrol asupan makanan hingga kebiasaan-kebiasaan makan yang mengiringnya Berikut ini beberapa cara makan yang tepat Simak videonya sampai akhir ya 1. Mengunyah perlahan Mengunyah secara perlahan membuat tubuh mengirim sinyal kenyang ke otak sebelum Anda menghabiskan makanan Seseorang yang memakan lebih cepat ditemukan cenderung memiliki berat badan berlebih daripada mereka yang mengunyah makanan secara perlahan 2. Gunakan piring kecil Porsi makanan tentu mengambil perlahan menurunkan berat badan Porsi makan yang sedikit dapat mengurangi jumlah asupan kalori Lantas, bagaimana cara menguranginya? Mudah saja Anda bisa menggunakan piring kecil untuk mengurangi porsi makan Secara visual, makanan yang ditaruh di atas piring kecil akan tampak lebih besar sehingga dapat mengontrol porsi makan 3. Hindari kebiasaan tambah nasi Jika sudah berkomitmen untuk mengurangi porsi makan Maka Anda juga perlu menahan keinginan menambah nasi saat lauk terasa enak Batasi porsi setidaknya 1 cup nasi setiap kali makan Alih-alih mengonsumsi banyak nasi, Anda justru disarankan untuk memperbanyak asupan sayuran 4. Selalu Sarapan Salah satu cara makan yang tepat untuk turunkan berat badan adalah selalu menyempatkan diri untuk sarapan Orang yang tidak sarapan cenderung makan lebih banyak sepanjang hari Hal ini tentu bisa berujung pada penambahan berat badan Sarapan pagi ditemukan membuat aktivitas menjadi lebih baik karena tubuh lebih berenergi dan terhindar dari keinginan ngemil Pilih menu sarapan yang sehat seperti oatmeal, granola, telur rebus, dan susu rendah lemak 5. Perbanyak asupan probiotik Probiotik merupakan bakteri baik pada sistem pecernaan Penelitian menunjukkan bahwa asupan probiotik dapat mempengaruhi berat badan Anda bisa mengonsumsi beberapa jenis makanan probiotik seperti tempe, yogurt, dan kefir 6. Perbanyak asupan serat dan protein Bukan rahasia lagi, serat dan protein punya manfaat penting dalam proses penurunan berat badan Kedua nutrisi tersebut membuat tubuh merasa kenyang lebih lama sehingga mampu menahan rasa lapar Serat membutuhkan waktu lama untuk menyerap nutrisi Hal itu membuat serat bekerja dengan memperlambat proses pencernaan Hal yang sama juga ditemukan pada protein Yang ditemukan mampu mengontrol asupan kalori pada jadwal makan selanjutnya Studi menemukan konsumsi lebih banyak protein mampu mengurangi 400 kalori per hari Anda bisa mengonsumsi buah, biji-bijian, beras merah, dan sayuran hijau sebagai sumber serat terbaik Sementara sumber protein terbaik bisa Anda temukan di dada ayam, ikan, yogurt, kacang-kacangan, dan telur 7. Tidak makan terlalu malam Makan secara teratur juga menjadi kunci penurunan berat badan Hindari makan terlalu malam agar berat badan tetap terkontrol Sistem pencernaan butuh waktu untuk beristirahat Sistem pencernaan yang dipaksa untuk terus bekerja akan berdampak pada kesehatan jangka panjang Tetapkan waktu makan malam jauh sebelum waktu tidur Jika selanjutnya Anda lapar, alih-alih konsumsi makanan berat Puaskan rasa lapar dengan camilan sehat seperti yogurt, susu rendah lemak, atau teh Demikian cara makan yang tepat untuk turunkan berat badan Imbangi cara makan dengan strategi lain seperti olahraga secara teratur dan istirahat dalam waktu yang cukup Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ya Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir